Halo, selamat menikmati, balik lagi bersama gue di channel MiTimes dan ya, di depan gue udah ada smartwatch dari Hilo lagi yang sebenernya sih tech reviewer, temen-temen tech reviewer di luar sana udah pada nge-review sih Hilo Solar Pro ini cuman waktu itu gue lagi main-main ke gudangnya MiTimes dan kebetulan ada versi yang warnanya mungkin agak beda dari yang udah direview oleh temen-temen di luar sana tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya, mending kita bumper dulu ya, sebenernya sih Hilo Solar Pro ini dia dirilis secara global itu ada 6 warna ya yang dimana ada warna hitam, warna putih, warna hijau, warna biru terus juga ada warna putih, tapi strapnya dia menggunakan strap warna merah dan yang ada di depan temen-temen atau di depan gue ini itu adalah warna coklat dan kayaknya baru kali ini deh di channel MiTimes nge-review sebuah smartwatch yang varian warnanya tuh agak beda ya mungkin ada, tapi itu cuman varian dari strapnya aja nah, kalau misalkan si Solar Pro ini dia ada bagian frame-framenya yang dikasih warna berbeda buat harganya dulu, harganya si Solar Pro ini dia dibanderol dengan harga Rp 500 ribuan sama seperti si RS4 kemarin, harganya kurang lebih sekitaran segitulah dan first impression gue pas pertama kali hands-on si Solar Pro ini sumpah, ini keren banget warna coklatnya itu dia bener-bener kelihatan premium terus juga di bagian bezel layarnya, semacam dikasih kayak ada aksen-aksen horsemarkernya gitu yang gue sendiri juga bingung ini cara bacanya gimana dan pas gue pegang, kok rasanya kayak enteng banget gitu si smartwatchnya ternyata semua bagian bodinya itu terbuat dari plastik nggak ada tambahan zinc alloynya sama sekali kalau gue timbang, si Solar Pro ini dia bobotnya cuman 43 gram aja dan kalau misalkan buat perbandingan dengan si RS4 Max ini dia bobotnya itu hampir selisih sekitaran 17 gram karena si RS4 Max ini dia bobotnya menyentuh hingga di 60 gram nah buat buttonnya, kita disini dikasih 3 tombol untuk pengoperasiannya dan buat crownnya ini, disini dia sudah menggunakan digital crown jadi menurut gue jadi lebih mudah untuk pengoperasiannya sedangkan 2 tombol lainnya, yang atas itu berguna untuk mematikan layar dan tombol yang bawahnya itu buat masuk ke sport mode nah kalau buat strapnya sendiri sih, ini menurut gue cukup lentur ya tapi nggak yang terlalu tebal-tebal banget dan strapnya ini dia menggunakan strap 22mm yang menggunakan quick release generic jadi lebih gampang buat dicari-cari di e-commerce sedangkan buat spesifikasi lainnya Halo Solar Pro ini dia menggunakan layar AMOLED dengan ukuran 1.43 inch yang resolusinya itu menurut gue cukup padat banget ya ada di sekitaran 466 x 466 pixel terus buat bluetoothnya dia sudah menggunakan bluetooth versi 5.3 terus buat waterproofnya, dia ini sudah lumayan cukup tinggi ketimbang si RS4 yang ada di 2 ATM buat baterainya sendiri, dia menggunakan baterai berkapasitas 300mAh yang diklaim oleh HILO-nya itu dia mampu bertahan di sekitaran 7 hari dengan penggunaan 24 jam auto head wrap nah bagian yang gue suka dari layarnya si HILO Solar Pro ini selain dia menggunakan panel AMOLED dia itu layarnya lumayan cukup tipis ya dengan bezelnya jadi berasa nggak ada jarak aja antara layar dengan bezel terus karena ini layarnya sudah AMOLED ya pastinya si HILO Solar Pro ini ada AOD-nya tapi disini untuk AOD-nya kita nggak bisa milih-milih dan cuma disediakan 1 AOD aja tapi menurut gue sih ini AOD-nya udah cukup keren banget ya karena disini buat data-data-nya udah lengkap banget ada jam, terus juga ada step langkah, baterai, dan juga ada notifikasi pesan masuk dan buat wattface-nya sendiri di HILO Solar Pro ini dia cuma disediakan 4 plus 1 wattface yang bisa kita install di aplikasi HILO Fit tapi disini buat layarnya dia belum ada Corning Gorilla Glass dan kalau misalkan kalian beli di mid-time sudah pasti bakal dapet sebuah screen protector yang dimana berguna banget buat ngelindungin layar smartwatch-nya terus buat modal harganya di HILO Solar Pro ini bisa dibilang lebih sedikit ketimbang di RS4 Max yang dimana dia modal harganya itu cuma ada 100 modal harga sedangkan kalau misalkan yang di HILO kemarin itu modal harganya hingga 127 modal harga informasi yang ditampilkan ketika kita menggunakan modal harganya bisa dibilang cukup minim ya ketimbang di RS4 Max cuman yang disayangkan di HILO Solar Pro ini dia belum ada fitur GPS-nya jadi kalau misalkan kalian mau tracking area jogging tetap harus membawa smartphone kalian dan buat informasi terakhir pas kita udah selesai olahraga baru deh tuh muncul semua data-data dalam bentuk persenan atau chart untuk head rate-nya sedangkan kalau misalkan buat healthy monitoringnya di HILO Solar Pro ini terbilang cukup lengkap ya ada 7 mode healthy monitoring yang bisa kita gunakan yaitu ada head rate, SPO2, sleep monitoring, stress test, breathing exercise, woman health, dan juga emotion monitoring dan yang bisa kita running secara auto itu cuma ada 3 yaitu ada head rate monitor, SPO2, dan juga stress test buat fitur-fitur lainnya ini menurut gue udah cukup lengkap banget ada musik kontrol, alarm, stopwatch, kalkulator, cuaca, countdown, emergency contact, air voice kalau buat settingannya di HILO Solar Pro ini dia juga belum ada fitur auto brightness terus buat time out durationnya itu juga mentok di 30 detik rest wake up, AOD yang sangat disayangkan kita gak bisa ganti-ganti cuman bisa buat atur schedule-nya aja view mode yang cuman disediakan 3, terus juga ada off first lock, dan juga ada mode hemat daya dan terakhir buat baterainya, selama gue penggunaan ini belum gue cek sama sekali ya tadinya tuh awalnya ada di 47%, terus sekarang itu sisa 9% dalam 2 hari ya menurut gue kalau misalnya 100% itu cuman sekitaran 4-5 hari lah ya gak cukup lama-lama banget dan apakah si HILO Solar Pro ini dengan harga 500 ribuan worth it? kalau menurut gue sih worth it-worth it aja karena layarnya dia sudah menggunakan layar AMOLED terus juga buat varian warnanya, yang warna coklat ini lebih anti-mainstream ketimbang yang lainnya bobotnya yang cukup ringan, kalau misalnya kalian gak suka yang berat-berat banget ini udah oke banget dan juga layarnya yang gue suka, itu dia tipis banget sama di bagian framenya tapi kalau misalnya kalian nyari smartwatch yang harganya 500 ribuan udah ada GPS-nya sayangnya di HILO Solar Pro ini dia belum ada mungkin itu aja sih kekurangan dari si HILO Solar Pro dan kalau misalnya gue bandingin dengan RS4 Max, mending mana kalau gue pribadi lebih prefer si HILO Solar Pro ini karena yang tadi gue bilang layarnya ini udah enak banget oke, segitu aja review gue mengenai si HILO Solar Pro ini kalau misalnya kalian yang pengen beli HILO Solar Pro berwarna coklat langsung aja klik link deskripsi yang udah gue catupin di bawah atau kunjungin e-commerce semi-times baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli sekian, gue Al ciao bering mana Neng? Max lah oh, diambil Max karena udah pake look kayaknya terima kasih